Allah s.w.t. karena atas semangat rahmatnya, nikmatnya, iman, islam, sehat, dan selalu kita bisa kumpul di kesempatan yang masya Allah luar biasa ini ya teman-teman. Allah s.w.t. semoga selalu tercurahkan kepada ujungan kita, Nabi Besar Muhammad s.w.t. kepada keluarganya, sahabatnya, yang di kita selalu umatnya, semoga kita selalu mendapatkan syafaat darimu. Nah, sebelum mulai, aku mau nanya dulu nih kabarnya teman-teman. Gimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Baik, asmurlah. Baik, baik. Boleh on cam, boleh on cam nih. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku bisa lihat muka-mukanya yang semangat nih. Kalau pada saya semua, aku mau ini dulu deh, mau pantun dulu. Boleh nggak? Nah, nanti pas aku pantun, teman-teman bilang cakep ya. Beli kangkung di pasar Asia. Cakep. Pulang-pulang, malah dimasakin mama. Cakep. Sebelum dengerin. Sebelum dengerin matahari dari kasian udah dangun. Gimana? Kita jadi senang dong yuk bersama-sama. Kita buka cerik kalian bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman. Alhamdulillah, teman-teman. Selamat kali pada kesempatan hari ini, saya wysamente dila raya, bisa bersamanya teman-teman semua sebagai moderator di acara webbingarnya Masir EXPO 2024 24 bersama ke Sherly Anavita dengan tema Hario Pat gimana sih kita mengelaraskan karir teman-teman yang sisir dengan dunia kontemporer saat ini oke nah teman-teman udah pada ngerasing lah ya sama materi kita pada yang hari ini yang hari ini, dia adalah seorang motivator juga kita sapa dulu Kak Sherly sudah hadir disini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, gimana kabarnya sehat alhamdulillah sehat sekali Kak Sherly gimana kabarnya Sherly sehat, alhamdulillah baik disini alhamdulillah oke sebelum itu aku minta tolong ke kakak operator untuk menampilkan video dari Kak Sherly ya profilnya Kak Sherly silahkan kepada kakak operator untuk menampilkan videonya selamat menikmati terima kasih telah menonton! 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 dari materi kita pada hari ini, aku izin membacain ulang ya kumpi dari beliau. Nah, beliau bernama Kak Shirley Anafita Rahmi, seorang dosen, selalu waktu, dan juga seorang pengusaha. Kita juga mengenal beliau sebagai seorang influencer ya, teman-teman. Seorang yang, wah pengaruhnya besar banget buat teman-teman kita semua di Indonesia. Pendidikan beliau dari tahun 2010 sampai 2014 adalah seorang bachelor of social science atau hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia. Lalu dari tahun 2016 sampai 2018 sebagai master of social impact investment dari fakultas hukum dan business Swinburne University, Melbourne, Australia. Insya Allah. Nah, buat pengalaman organisasinya ini, beliau ini pernah menjadi wakil ketua Dewan Kerja Nasional Pramuka pada tahun 2013 sampai 2014. Kemudian menjadi wakil ketua OSIS SMA Yapena Aceh pada tahun 2008 sampai 2009. Dan wakil ketua OSIS SMP Yapena Aceh juga tahun 2004 sampai 2005. Wah, jual leadershipnya udah dari SMP nih, kayaknya Kak Shirley ini. Masya Allah. Terus, pencapaian beliau diantaranya, ada karya tulis terbaik pada Australia Conference for International Development Australia tahun 2017. Lalu, juara satu, kompetisi menulis SI nasional diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2015. Dan, juara dua, IM President, Leadership Academy Program by IM President Institute berkembang sama dengan Berita Satu TV Indonesia tahun 2013. Ada juga pengalaman pencapaian beliau di bidang agama, yaitu sebagai finalis daimuda pilihan anteme. Masya Allah. 2012. Kemudian finalis field day chill tahun 2004. Dan pengalaman beliau selama di luar negeri, jadi beliau juga seorang mahasiswa termasuk TPI dunia juga ya kak Shirley ternyata. sempat berkoli di Australia dan ketika di luar negeri, beliau mencapai beberapa mahargaan juga. Salah satunya sebagai penerima Australia Awards Fellowship Long Term Indonesia Australia tahun 2016 sampai 2018 delegasi terbaik Asia World Model United Nations di South Korea tahun 2018 juara satu, NAILA National Australian Indonesian Language Awards tahun 2017 dan masih banyak lagi. Wah, teman-teman luar biasa sekali ya. Karena memang sudah tidak asing lagi dengan pemerintah kita hari ini, beliau yang saya tahu pun ya, kita sama-sama kenal sosial medianya, selalu bersuara ketika ada isu-isu tentang pendidikan, isu-isu tentang perempuan ini. Rasanya Kak Shirley ini selalu jadi yang terdekatan. Nah, pada hari ini kita akan bahas apa sih bersama Kak Shirley gitu. Nah, kita nih, aku izin perkenalkan sedikit ya tentang event kita, yaitu Masjir Expo sendiri. Nah, jadi Masjir Expo ini diambil dari kata, ya Masjir Expo sendiri kan identitas kami di sini, Kak Shirley kebetulan, bagai mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Mesir. Nah, Expo sendiri kan kita sama-sama tahu ya. Sebuah acara, agenda besar yang isinya itu ada tiga poin inti yang kita laksanakan di sana. Pertama, kita ada Expo Karir, Karir Expo yang beruntuk webinar, rangkaian webinar dari tanggal 7 kemarin sampai hari ini, Insya Allah. Nah, kemudian juga ada UKM Expo yang akan dilaksanakan tanggal 27 nanti. lalu juga ada post-event-nya berupa Portal Karir yang mana setelah acara ini Insya Allah teman-teman nggak akan selesai gitu aja tapi tetap bisa melihat karir apa sih yang bisa kita tapaki di Indonesia nanti lewat Portal Karir Portal Karir ini. Nah, pada hari ini bersama Kak Shirley kita akan berbicara tentang Karir Path Jalan Menuju Karir Apakah jurusan itu menentukan karir kita di masa depan? Nah, tentang hal ini kayaknya Kak Shirley udah banyak banget membahas gimana sih kita itu harus memilih kita menjadi apa sih di masa depan. Nah, mungkin hari ini kita bisa sharing-sharing lebih banyak lagi ya Kak Share. Panggilan akrabnya Kak. Kita bincang-bincang aja kali ya. Sari panggilnya apa nih? Mbak Hanifa. Kalau di sana makanya gimana sih? Sari panggilnya Mbak Hanifa atau panggilan di sana kayak enggak apa-apa? Shirley panggil Mbak Hanifa ya? Suara Shirley kedengaran enggak teman-teman? Atau jangan-jangan enggak kedengaran suaranya? Kedengeran, kedengaran. Kedengeran ya? Oke, baik. Oh iya, sebelumnya aku izin pakai mic yang satunya ya biar lebih jelas lagi. Ini suara kita juga jelas ya? Jelas-jelas. Nah, langsung aja kita mulai. Tadi udah ada sedikit penjelasannya ya teman-teman gimana itu masisir ekspo. Kita ingin juga membuka nih peluang karir buat teman-teman masisir sendiri. Dimana aja sih kita bisa berkiprah di Indonesia nanti gitu. Nah, melalui sebetulan dari Kak Shirley sendiri sebagai seorang yang juga kita sama-sama masiswa luar negeri ya teman-teman Kak Shirley gitu. Nah, melalui Kak Shirley sendiri gimana sih pandangannya tentang kami-kami nih kita semua nih membelajar di luar negeri dengan jurusan yang kita ambil masing-masing gitu. Lalu, apakah jurusan itu tuh mempengaruhi kiprah kita karena kita di Indonesia nanti. Bisa sharing kita Pak Shirley. Baik, menarik banget pertanyaannya. Shirley, mungkin sambil menyapa kawan-kawan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat informasi ini ada perbedaan waktu. Di sini udah jam 7 lewat 12. Kalau di sana sore ya. Berarti ya Mbak Hanifa ya? Di sini siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Sekalipun udah siang kalau di sini udah malam tapi semoga tetap semangat kita tetap pagi teman-teman. Alhamdulillah Senang banget Sali bisa ikut hadir dalam kegiatan rangkaian kegiatan ya. Karena tadi udah dijelasin sama Mbak Hanifa juga akhirnya Sali paham ternyata ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang udah dimulai dan ini menjadi salah satu rangkaiannya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman Panitia yang sudah memfasilitasi kita malam ini untuk bisa ketemu untuk bisa sharing untuk bisa bertukar pikiran. harapannya adalah kita lebih banyak sesi dua arahnya teman-teman jadi kita bisa saling sulam tambal dan bisa Sali juga bisa ikut banyak mendengar dan belajar karena Sali yakin di zaman yang kayak sekarang industri 5.0 ini sebetulnya udah makin borderless kita bisa belajar dan kita bisa belajar dan dapat informasi itu benar-benar dari mana aja. Nah semakin kita bisa bertukar kritisi ada masukan dan lain-lain yang justru itu bakal membuat cara berpikir kita makin luas dan makin fleksibel dalam melihat realitas. Juga kepada mungkin disini ada guru-guru kita guru-guru Ustadz-Ustadzah yang hadir salam hormat Sali juga kepada kawan-kawan semua yang Sali gak tahu apakah ini dibuka untuk umum Sali mohon izin sekali atas kekurangan Sali Sali gak bisa menyebutkan siapa persatu. Nah karena nanti kita akan diskusi aja kali ya Mbak Hanifa ya biar agak santai jadi pertanyaan barusan itu menarik terus ketika Mbak Hanifa bilang gimana pandangan Sali tentang apa kayak career path mungkin Sali jawabannya dari dua dulu yang pertama yang kepik dua hal yang Sali langsung kepikiran pertama adalah ketika dengar kata Mesir teman-teman orang-orang tuh umumnya ya mungkin gak semua orang tapi umumnya terutama masyarakat Indonesia akan berpikir teman-teman pulang terus jadi imam atau yang laki-laki ya atau misalnya teman-teman pulang dan jadi ustazah gitu nah setelah Sali coba cari tahu dengan teman-teman yang memang berkuliah di sana ternyata LC kan ya teman-teman rata-rata lulusan Mesir itu belakangnya tuh LC ternyata ternyata jurusan teman-teman itu sangat beragam nanti tolong diperbaiki ya kalau Sali salah teman-teman sangat beragam dan spesifikasinya juga beda-beda artinya publik punya satu ekspektasi tertentu nih buat teman-teman lulusan Mesir ini gak Sali harus bongkar dulu realitasnya nanti teman-teman boleh ngasih pantangan artinya ketika teman-teman Sali tadi juga lupa bertanya nih rata-rata pada semester berapa gitu yang hadir di sini mungkin Mbak Anifah bisa kasih gambaran yang kita hadir di sini semester berapa nah masirekspo ini diperuntungkan sebenarnya untuk teman-teman tingkat tempat yang mau lulus dan juga teman-teman mabuk teman-teman lanciswa baru yang harus lalu jadi dirinya gitu Pak oke nah teman-teman yang udah mau lulus Sali pengen bilang ya selamat teman-teman sudah mau lulus tapi yang kedua adalah semangat ya teman-teman disambut dari ekspektasi itu yang kedua teman-teman mabuk juga sama selamat teman-teman sudah menjadi keluarga besar mahasiswa Indonesia yang berdiaspora di luar negeri teman-teman dapat privilege saya pikir itu satu kesempatan untuk belajar dan mencicipi pengalaman yang anak muda Indonesia umumnya boleh jadi tidak merasakan itu dan yang kedua adalah semangat otomatis ketika merantau ketika berpindah budaya ini tantangannya juga akan berbeda nah untuk itu ada istilah begini kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang bersiap maka yang sudah sebentar lah yang sudah mau lulus atau yang tahun ini mabak maka mari bersiap teman-teman yang sudah mau lulus mari segera bersiap so what's next sudah lulus mau ngapain apa yang mau dikejar target selanjutnya apa karena selesai satu kan kita akan melanjutkan ke target-target hidup atau fase-fase selanjutnya teman-teman yang menjadi mabak juga sama segera tanyakan sendiri sebetulnya apa target teman-teman selama 3 tahun 4 tahun berkuliah terus selama tahun-tahun atau proses itu teman-teman mau ngapain itu yang pertama jadi saya harus bongkar dulu pertama yang saya pikir wah realitas di lapangan adalah ekspektasi publik ke teman-teman yang jurusan Mesir itu adalah dari jurusan agama dan langsung jadi ustaz-ustazah yang ketika pulang langsung diminta jadi imam ceramah yang kedua adalah karena yang tadi kita tanya tentang pathway Mbak Hanifa Shirley gak pernah kepikiran ketika pulang ke Indonesia terus membuka atau bergerak di dunia kreatif gak sama sekali gak ada kepikiran satu Shirley hubungan internasional SDWC di Australia ngambil social impact adjustment karena Shirley development nah ketika pulang ke Indonesia kepikirannya kalau gak terjadi di dunia development adalah di ya dalam tanda kutip dalam dunia pendidikan yaitu dosen kalaupun mau sedikit masuk ke dunia pemerintahan ya jadi tenaga ahli that's it karena memang senang di dunia itu nah tapi ternyata ketika bicara tentang kebermanfaatan silahkan mungkin value yang kita pegang dalam hidup beda-beda ternyata di jaman sekarang industri 5.0 itu itu jadi sangat cepat masif dan luar biasa saling silangnya itu jadi tidak terarah jadi siapapun bisa melakukan apapun teman-teman di satu kali klik jutaan informasi bisa teman-teman dapat satu kali klik karya teman-teman bisa dunia yang menyaksikan tinggal dua kata kuncinya pertama adalah penguasaan bahasa mungkin di sana teman-teman menggunakan bahasa tertentu tinggal disesuaikan pasar teman-teman adalah menggunakan bahasa apa yang menonton teman-teman menggunakan bahasa apa yang kedua adalah the way the way we say cara kita menyampaikan kayak gimana cocok gak misalnya ya sebetulnya mengatakan bahwa satu tambah satu adalah dua banyak tapi ketika disampaikan dengan cara yang tepat akhirnya ada yang kena ada yang gak alias bahasa sekarangnya adalah ya storytelling bagaimana cara teman-teman menyampaikan nah ketika pulang ke Indonesia saya kepikirannya adalah tentang tiga hal itu ketika sampai di Indonesia saya mendapati realitas bahwa ya kalau mengajar ya alhamdulillah saya sampai sekarang mengajar teman-teman jadi senang saya senang kembali ke kampus dan mengajar tapi yang pengen saya disampaikan ternyata realitas yang saya hadapi akhirnya membawa saya sampai ke titik sekarang titik sekarang yang saya maksud adalah di dunia kreatif dunia perkontenan yang kalau ditanya ke Sherly dulu kepikiran gak sih untuk berada di dunia perkontenan atau kreatif seperti sekarang jawabannya sama sekali gak mungkin di awal-awal lulus kuliah S1 Sherly berkesempatan untuk bekerja di salah satu BUMN dan itu membuat Sherly paham bagaimana cara membuat ya satu video proses editing dan lain-lain karena dirotate jadi ada rotasinya tapi long story short ketika membaca realitas yang terjadi saat itu ada ketimpangan informasi logika berpikir publik kok kayaknya kebolak-balik media juga saat itu kayak tidak berpihak pada kita semua akar rumput dan ada banyak hal yang kok ini kayaknya logical fail sih sekali yang diberikan informasinya gitu akhirnya bersama teman-teman apa yang bisa kita lakukan mungkin gak menyelesaikan semuanya tapi setidaknya kita jadi sedikit bagian yang berupaya untuk memberikan perspektif akhirnya kita mulailah saat itu dengan media atau tools yang memang kita punya jadi kata kuncinya mungkin yang selanjutnya adalah jangan tunggu sempurna untuk memulai teman-teman mulai dulu pelan-pelan kita menyempurnakan apa yang sudah kita mulai jadi Sherly mulai akhirnya video dengan editing sesederhana ya namanya juga kemampuan Sherly apa adanya gitu ya jadi bikin naskah sendiri semuanya saat itu masih sendiri bahkan gak sesekali ya masih pakai handphone aja belum kamera ada tapi supaya lebih fleksibel akhirnya Sherly pakai handphone jadi tools atau alat itu benar-benar menjadi poin keselanjutnya apapun nah dari situ akhirnya Sherly sadar bahwa kemampuan untuk kita teman-teman bisa baca nanti teman-teman mau lanjut di sana dulu satu tahun dua tahun atau pulang ke Indonesia misalnya tapi kemampuan kita untuk membaca membaca masalah yang ada itu menjadi poin nomor satu kebutuhan zaman sekarang bukan lagi bukan lagi ini ada masalah tolong diselesaikan udah bukan gitu teman-teman apalagi teman-teman yang mendapat kesempatan untuk kuliah ke luar negeri jangan berharap ketika pulang terus teman-teman dapat satu meja satu ruangan ber AC terus tolong dong kamu ikut kerja disini gak akan terjadi teman-teman dan salah kaprahnya adalah ketika kita misalnya berangkat ke luar negeri pulang ke Indonesia sebahagiaan gak semua ya sebahagiaan ternyata merasa shock culture shock culture yang kedua hal menurut Sally itu harusnya sudah menjadi sesuatu yang diprediksi ketika pulang baca realitas dan masalah yang ada coba dianalisa apa yang bisa kita tawarkan problem statementnya apa rumuskan kira-kira problem solvingnya apa dari semua hal yang bisa dilakukan kira-kira kita mau pick dengan cara yang mana karena gak semua orang harus menyelesaikan dengan cara yang sama ada yang pakai jalur kreatif ada yang pakai jalur ya pendidikan formal ada yang pakai jalur politik nanti menyelesaikannya ada yang pakai jalur sosial ada yang pakai jalur benar-benar literally wah ada ada yang pakai jalur misalnya membuat satu komunitas silahkan teman-teman tapi kita sama-sama tahu bahwa kita pengen menjadi bagian dari solusi atau berkontribusi jadi Sally kembali dulu ke topik jadi pertama adalah kemampuan untuk membaca situasi dan masalah yang ada nah saat ada di sana pun sebetulnya teman-teman bisa membaca masalah yang ada di Indonesia apa silahkan saya yakin kita berbeda-beda latar belakang pendidikan latar belakang passion hobi skill beda-beda tapi ketika kita melihat sekarang udah tahun 2024 menuju 2025 deh misalnya kita mau ambil tarik kita punya sekitar 20-an tahun lagi kira-kira bagian apa yang menurut teman-teman menjadi concern dan ini masih PR nih untuk 20 tahun ke depan kita sampai pada cita-cita besar bangsa misalnya ya atau kak kayaknya kejauhan deh kalau 20 tahun kecil kan jadi di 2030 mangsa lang itu banyak banget teman-teman tinggal kita selama ini fokusnya adalah untuk bersenang-senang atau kita fokusnya adalah ingin memberikan kontribusi dan sih kita selama ini fokusnya ke saya atau ke kita semua kita fokusnya selama ini adalah ke mood perasaan kita dan lain-lain atau kita lebih ke logika berpikir karena kalau fokus kita adalah ke mood ya wajar ketika konten-konten yang berseliwaran cenderung memuaskan mood kita kok relate ya kok cocok ya alhasil kita dalam tenda kutip menjadi sibuk dengan konten yang viral yang itu akan terus berganti saya bukan bilang salah ya itu sama sekali gak salah habis ini saya akan bongkar bahwa viralitas itu berubah teman-teman dan itulah kesalahan seri 10 tahun yang lalu mengikuti sesuatu yang terus berubah-ubah alhasil seri jadi orang yang sibuk dan gak enak jadi orang yang sibuk apalagi di industri 5.0 yang dilakukan mah banyak 7 hari dalam seminggu 30 hari dalam sebulan 365 hari dalam setahun tapi ternyata kita sedang jalan di tempat dan itu menjadi satu dari tiga yang diprediksi oleh McKinsey dalam annual reportnya bahwa tantangan masyarakat Indonesia anak mudanya di 2045 adalah tahunya banyak tapi hanya di permukaan gak spesifik gak ahli dalam bidangnya sedangkan ahli dalam bidangnya itu butuh jam terbang nah saya ini kembali ke topik jadi yang paling pertama adalah kemampuan untuk membaca masalah yang kedua adalah kemampuan untuk menghadirkan solusi yang sesuai nah ini saya ini harus sampaikan teman-teman ternyata mungkin kita belajar banyak teori atau ilmu dan itu saya dipikir semuanya bagus tapi ketika kita sampai pada realita gak semua teori bisa di eksekusi bener gak Mbak Hanifa dalam prosesnya nanti kita harus berdamai dengan apa yang terjadi di lapangan dan harus bisa berinovasi dengan ya mungkin terbatas terbatas aturan terbatas sumber daya dan lain-lain nah hanya mereka yang kan dalam hal ini mungkin supaya frekuensinya sama saya selalu membagi secara berpikir manusia itu jadi empat selalu saya ulang pesimis realistis optimis dan progresif saya yakin kita yang hadir disini sudah di nomor tiga dan empat optimis dan progresif emang bedanya apakah secara cepat manusia pesimis selalu menganggap dirinya redah eh teman-teman ketika lulus nanti mau punya karya dalam bidang apa ah itu mereka aja deh mereka yang punya orang dalam mereka yang lebih dekat dengan akses informasi mereka yang lebih punya banyak privilege mereka duluan aja berpikir ke arah sana terus kalau kita gimana teman-teman ah kita nih apalah cuma serpian dan gina gak perlu orang lain untuk mengerdilkan dirinya dirinya sendiri sudah menganggap dirinya redah dan apakah ini terjadi terjadi harus saya diakui cara berpikir inferior ini diturunkan dan terbentuknya cara berpikir inferior ini ini adalah dari lembaga informal yang kita sebut sebagai keluarga jadi saya gak tahu ini presentasi kita yang hadir di sini saya ingin bilang bahwa teman-teman khususnya perempuan teman-teman itu berharga banget ibaratnya menyelamatkan cara berpikir perempuan kita menyelamatkan suatu generasi selanjutnya teman-teman jadi manfaatkan wangku teman-teman belajar di sana untuk menjadi perempuan-perempuan cerdas tapi saya balik dulu ke topik kenapa? karena perempuan itu adalah medrasa turul ula perempuan itu adalah sekolah pertama bagi anaknya bicara sekolah dan pendidikan awalnya mindset ujungnya adalah karakter dead seat jadi wajar ketika kita bicara tentang berpikir inferior maka ini bukan salah sekolah misalnya SD, SMP, SMA itu satu hal tapi pertanyaannya bagaimana lembaga pendidikan informal yaitu keluarga sebetulnya membentuk caranya berpikir dan jauh jauh banget ternyata gap yang terjadi antara mereka yang hidup dalam hal ini di masyarakat kurban di kota-kota besar di Indonesia dengan dalam hal ini saya harus bilang di pedalaman atau di desa jauh teman-teman 6 tahun belakangan saya tidak pernah kepikiran tapi sepertinya alam Tuhan yang Maha Kuasa mengantarkan kesempatan saya untuk melihat luar biasa jauh perbedaan antara mereka yang berkesempatan untuk berada di urban gitu masyarakat urban dengan mereka yang ada di desa dan gap ini otomatis menjadi masalah kita semua teman-teman kenapa? karena itu termaktub dalam UDI 45 dan Pancasila itu jadi cita-cita besar bangsa belum terlalu jauh saya masuk ke yang kedua realistis manusia yang dikit-dikit yaudahlah itu bagaimana kesempatan datang aja pokoknya ada segala teman-teman ketika lulus nanti teman-teman pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana punya karya dalam bidang apa teman-teman aktivitasnya mau ngapain nanti dan seterusnya so what's next? yaudahlah kita lihat aja nanti takdirnya gimana yaudahlah kita lihat aja nanti keterimanya gimana saya pikir ketika kita bicara tentang takdir maka itu adalah akumulasi dari kita berusaha maksimal kita berdoa maksimal that's it we just do the best and then we prepare for the worst kita lakukan yang terbaik kita prepare for the worst selebihnya kita berdoa that's it kalau urusan hasil itu bukan ranah kita saya yakin kita semangat tentang ini tapi kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong yaudahlah itu nanti gimana takdir berbicara aja yaudahlah itu nanti gimana kesempatan aja itu tanda bahwa ini manusia realistis tanda bahwa kita yang dibentuk oleh lingkungan bukan kita yang membentuk lingkungan dan dengan segala hormat saya ingin sampaikan bahwa dari awal fitrahnya itu Islam hadir untuk mewarnai bukan diwarnai Islam hadir justru untuk membentuk bukan dibentuk hijrahnya dari Muhammad SAW dari Bekah ke Yasrib sekarang Madinah itu bukan tanpa target bukan tanpa tujuan jelas targetnya apa jelas tujuannya apa dan tipikal manusia realistis ini cenderung akan selalu kalah dan ditaklukkan dengan tiga tata yaitu apa kata orang orang bakal ngomong apa nah udah kita bakal ikut dan bayangkan apa sosial media ini justru mengamplify apa kata orang itu menjadi sesuatu yang viral tapi dalam sekejap dan demikian orang yang dalam tanda kutip sibuk apalagi realistis yaudah akan cenderung ikut pada apa yang saat ini sedang ramai dibicarakan kenapa saya harus highlight ini karena itu tantangan kita di zaman sekarang dan itulah seri 10 tahun yang lalu gak enak banget teman-teman yang ketiga manusia yang optimis nah seri pribadi yakin kita yang hadir disini adalah kita yang ada di tangga ketiga yang kalau ditanya sesuatu apapun pertanyaannya tentang masa depan jawabannya selalu ada unsur positif entah bicara berkirnya entah di hatinya hope ada harapan teman-teman ketika lulus atau 10 tahun ke depan atau teman-teman mabak misalnya teman-teman mau 3 tahun 4 tahun teman-teman kayak gimana di isinya sekarang kita adalah mabak tapi ketika kita lulus kita udah punya karya dalam bidang A, B, C, dan D kita sekarang adalah mabak tapi ketika lulus kita punya networking di titik-titik-titik nanti baru dibongkar untuk mendapatkan networking itu berarti harus organisasi harus ikut PPI misalnya ya ini hanya contoh dari situ akhirnya kita memecah ke target-target kecil yang membuat hari-hari tahun bulan minggu kita diisi dengan sesuatu yang itu sebetulnya mengarah ke target besar kita nanti sehingga ketika orang bijak bilang kita baru bisa mengambil pelajaran ketika we looking backward ketika kita melihat ke belakang itu nyata adanya mungkin sekarang apaan sih Kak Sally gak terasa juga satu hari satu hari satu persen satu persen tapi bayangkan 365 hari berlalu kali empat nih misalnya yang empat tahun itu jelas konkret antara mereka yang mengerjakan sesuatu just based on FYP dan viralitas dengan mereka yang ngerjain sesuatu targetnya kemana seribu orang bilang ngapain sih Sarah target kebesaran ngapain sih Sarah muluk-muluk ketika banyak orang bilang kayak gitu justru manusia yang optimis duluan mengatakan mungkin di awal dianggap tabu mungkin teman-teman adalah orang pertama yang misalnya melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi ke luar negeri misalnya di awal akan dianggap tabu tapi teman-teman lah membuka jalannya yang selanjutnya nanti akan melihat oh iya ya ada KKA oh iya ya ada Ustadz B oh iya ya ada Mbak Hanifah yang pernah melakukan itu sekalipun nanti misalnya dilanjutkan dengan dengan beberapa tambahan gak ada masalah tapi selalu yang membuka jalan itu tantangannya yang lebih besar teman-teman entah dijauhin entah diomongin dari belakang ada aja tantangannya makanya ini disebut orang-orang yang optimis dan wajar satu quotes saya dipegang sampai sekarang bahwa realitas yang akan terjadi ke depan itu selalu dibuat dan dibentuk oleh manusia-manusia yang optimis karena awalnya semua orang that's impossible itu gak mungkin itu gak mungkin saya 2010 semua orang bilang udah gak mungkin mengonlankan transportasi bukan hanya gak mungkin aturannya aja belum ada di negeri ini teman-teman bayangkan tapi setelah 13-14 tahun kemudian harus kita akui kita semua masuk dalam realitas yang mereka ciptakan Sally masuk ke yang terakhir yang keempat manusia yang progresif artinya dalam mengeksekusi tadi selalu ada aja benturan-benturan yang membuat kadang-kadang opsi kita jadi terbatas atau kita jadi kayak mau nyerah atau gagal atau kadang-kadang semangat kita naik turun dalam prosesnya nanti tentu tidak semudah dan semulus itu saya liakin nah manusia yang progresif ini akan selalu berpegang pada bukan hanya konsisten tapi selalu berusaha untuk bertumbuh dengan cara gak bisa pakai cara A pakai cara B gak bisa pakai cara B pakai cara C gak bisa pakai cara C kita coba pakai cara lain kadang-kadang kalau kita capek dan pengen istirahat yaudah take our time istirahat dulu aja nanti setelah energinya dialirkan baru kita kembali lagi ke track tapi poin utamanya mereka akan terus going keep going keep moving terus gak bisa juga aduh apalagi ya yang harus kita lakukan keep learning keep growing terus akan bertumbuh dan ternyata ini udah dicontohin sejak sebelumnya kalau kita bahas ini sekali kadang-kadang kepikiran sebetulnya memang apa yang terjadi sekarang sejarah yang berulang bukankah ini juga yang dicontohkan oleh seorang perempuan yang berlari dari safa dan marwah untuk mencari air teman-teman ternyata airnya itu ada di kaki anaknya and the end of the day tugas kita adalah keep going keep moving terus aja bergerak dulu kita gak pernah tahu nanti solusinya dari mana dan apakah akan tahu bahwa misalnya nih ketika pulang ke Indonesia aha akan demikian ya enggak juga kadang-kadang yaudah we just do the best first just do it nah kadang-kadang di fase-fase kita yakin dengan target kita tapi kalau yang kepentok yaudah ikutin aja sebetulnya ini kita hanya dibinta untuk bertahan dan just do the best nah dari empat cara berfikir ini saya masuk ke poin yang yang tadi ternyata dalam prosesnya nanti mengeksekusi itu gak semua solusi yang kita tawarkan bisa cocok dan diterima oleh masyarakat nah disini akhirnya kita butuh untuk agile beradaptasi kita butuh untuk fleksibel dengan kondisi dan situasi yang mungkin teman-teman anggap idealnya kayak begini nih tapi ketika misalnya pulang atau teman-teman disana dulu misalnya dan sudah masuk ke dunia profesional entah bekerja dulu kah di satu perusahaan tertentu dan lain-lain ternyata gak semua hal yang kita pelajari itu bisa sakot ketiplok-ketiplok dipakai maka yaudah be agile beradaptasi dengan kondisi dan situasi selama itu adalah sesuatu yang masih bisa kita toleransi artinya urusan kan kita artinya gini untuk sesuatu yang memang sudah sakot kita tahu batasannya sampai dimana tapi untuk sesuatu yang sifatnya strategi siasah cara maka itu sesuatu yang sangat bisa kita sesuaikan dan ini menjadi penting di era sekarang teman-teman karena memasuki industri 5.0 ini saya pikir tercepatan perubahan yang terjadi cepat banget kadang-kadang yang harus kita ubah problem statementnya dan ketika berubah problem statement solusinya pun akan berubah nantinya terakhir yang ketiga adalah sebetulnya dua tadi yang langsung Sally kepikiran untuk menjawab Mbak Hanifa tapi kalaupun harus ditambah yang ketiga Sally gak tahu teman-teman udah punya rencana apa Sally nanti sangat senang untuk mendengar dari teman-teman tapi Sally ingat banget ketika kuliah di luar negeri saat itu misalnya seorang mentor bilang kayak begini Sarah kamu berangkat ke sana jangan pernah berpikir kamu membawa Indonesia ke sana maksudnya membawa Indonesia itu kamu hanya membawa rumahmu di Indonesia ke sana dan kamu gak mau keluar dari zona nyaman teman-temannya teman-teman Indonesia aja makanan kalau bisa kamu makan makanan di Indonesia kalau bisa kamu satu rumah dengan orang-orang Indonesia dan lain-lain jadi dari awal mula berangkat merantau ke luar Sherry dapat insight dari mentor dan Sherry pribadi melakukan itu teman-teman Sherry berusaha untuk tidak tinggal dengan sesama orang Indonesia tujuannya sebenarnya sederhana bahasa Inggris Sherry pas-pasan dan Sherry ingin melatih alhasil Sherry tinggal sama native yang memang sesama muslimah tapi itu memaksa Sherry untuk mau memindahin galon aja Sherry harus pakai bahasa mereka kan gitu ya itu tiga bulan pertama Sherry benar-benar stres ibaratnya gini kalau pengen ngomong pakai bahasa Indonesia kalau udah berlibat banget ngomong pakai bahasa Inggris Sherry selalu telepon ke orang Indonesia dan puas-puasin tapi ketika udah balik lagi ke realitas yang harus dihadapi ya mau gak mau Sherry ngomong pakai bahasa Inggris nah di tiga bulan awal Sherry survive-nya waduh ini kayaknya mau pulang aja deh dan lain-lain sampai akhirnya setelah melewati masa-masa penjur saya itu udah akhirnya dijalani yang kedua adalah Sherry kalau kamu cuma kuliah di rumah terus ke kampus mungkin berapa kali organisasi dan itu sesama orang Indonesia aja there is know something different gak ada sesuatu yang berbeda kamu juga bisa melakukan itu di Indonesia apalagi saat itu ya kita udah bisa cimit kan gitu ya jadi udah bisa online apalagi sekarang ngezoom jadi do beyond lakukan sesuatu yang lebih dari itu Sherry dengan cara apa kamu bekerja dengan orang kalau bisa orang lokal jadi bukan hanya bahasa tapi network kamu bertambah kamu mengerti cara mereka berpikir mindset dan lain-lain sehingga ada personal experience yang terbangun di sana akhirnya Sherry bekerja di kalau gak salah di tiga tempat saat itu jadi cara akhirnya yang Sherry bisa dapat adalah bukan kalau uang itu satu hal ya teman-teman itu satu hal tapi yang Sherry dapat adalah mindsetnya jadi gak inferior kalau berhadapan dengan orang yang misalnya kalau teman-teman berarti di Mesir kalau Sherry berarti saat itu di negeri lain di Australia ya Sherry gak ngerasa minder gitu saya ya kita sama-sama paham bahwa ya ketika berbicara yaudah saya paham apa yang kamu sampaikan dengan bahasa yang tidak kaku bahasa sehari-hari dan saya bisa menikim pali itu yang kedua kalau dibawa bahasa akademik ya boleh juga lah yang ketiga yang ketiga paham dengan cara mereka berpikir dan ikut dalam dinamika kehidupan sehari-harinya sempat waktu itu misalnya Sherry pakai hijab kerja di satu sekolah intinya begitu dan ternyata mereka gak mempermasalahkan Sherry berhijab selama kamu bisa menunjukkan kualitas atau KPI kamu kecapai kalau itu kecapai maka yaudah dari situ akhirnya untuk datang di hari dimana Sherry akan presentasi Sherry mempersiapkan itu bisa satu atau bisa dibilang satu, dua, tiga hari sebelumnya supaya Sherry bisa minimal KPI nah ternyata mereka ada tambahan satu lagi kalau misalnya yang kami minta tujuh kamu bisa ngasih di wakantan sembilan yaudah kamu sebetulnya kamu punya kapasitas itu dan kami respect nah dari situ akhirnya yaudah kamu do and give the best and we're not enough we should show it nah jadi poin-poin itu akhirnya Sherry terapkan di sana dan ketika pulang ada personal experience yang itu menjadi menarik kalau sekarang teman-teman hanya mengandalkan pintar atau menjawab pertanyaan dengan baik misalnya kayak gitu ya teman-teman maka AI juga udah bisa ngelakuin itu tolong dong jawabnya pakai misalnya bahasa tertentu bahasa apa teman-teman pakai bahasa Arab bahasa Sherry dapat informasi kalau di Mesir agak sedikit berbeda bahasanya bahasa Inggris bahasa Mandarin AI juga udah bisa melakukan itu teman-teman tapi kalau ditambah personal experience teman-teman oh iya waktu di tahun kedua kita pernah melakukan ini-ini dan kita punya pengalaman nah bagian itu yang AI gak punya teman-teman walaupun punya harus di input dulu pengalaman teman-teman ke AI maka terbanyak itu kalau teman-teman udah di tahun terakhir dan udah merasa cukup that's totally okay there's a good news kalau belum yaudah teman-teman stay dulu di sana satu tahun dua tahun karena ketika pulang bagian itu yang justru membuat teman-teman berbeda dengan sebutlah teman-teman lain yang berkuliah mungkin di dalam negeri itu tambahan dan mentor Sherry bilang ketika Sherry udah mau pulang sekitar satu atau dua bulan selanjutnya Sherry udah selesai mau disudak dan lain-lain Sherry ucapin terima kasih mentor Sherry langsung ngingetin gini gak enak sih tapi yaudah bagi Sherry telah tukup mentor selalu jadi devil advocate selalu jadi bagian yang orang-orang yang ngasih insight yang gak enak itu membuat kita jadi lebih berhati-hati Sherry kalaupun kamu mau bekerja dulu atau mencari ditawari bekerja atau amanah maka perhatikan ya minimal tiga hal tiga hal ini akan terus membuat kamu bertumbuh dan bertumbuh itu yang paling penting di masa-masa sekarang maksudnya di masa-masa teman-teman lulus nanti berarti pertama adalah apakah kamu bertumbuh secara intelektual jadi tempat kerja kita itu membuat kita bertumbuh secara intelektual atau enggak bentuk profesinya apa aja teman-teman kalau 10-15 tahun yang lalu apakah kebayang jadi youtuber itu adalah profesi dan dapat uang ya enggak apakah 10-15 tahun yang lalu kebayang bikin konten itu menjadi satu profesi yang dicari misalnya ya enggak digital marketing itu kan baru mulai hidup sesudah covid-19 2019 sebelumnya ya enggak begini cara marketingkan sesuatu misalnya ya maksudnya enggak pakai social media dan yang lain teman-teman bayangkan 5-10 tahun ke depan di zaman teman-teman itu bakal ada profesi-profesi yang mungkin kita juga enggak kebayang itu bakal menghasilkan dan semenghasilkan itu jadi secara intelektual kita terus bertumbuh apapun profesinya teman-teman akan melahap itu dengan catatan tiga yang tadi selesai ya yang kedua adalah ini dari sebil to be pay saya ini agak enggak setuju ketika ya bayar seikhlasnya untuk ustad itu saya enggak setuju kenapa ke guru matematika kita bisa bayar sedemikian tinggi misalnya ya saya enggak mengkhususkan matematika ke guru les apapun tapi untuk membaca ikhro misalnya kita membayarnya seikhlasnya saya sebetulnya dengan logika berpikir itu saya kurang setuju sih tapi kemudian berlindung dibalik keikhlasan dan lain-lain jadi dalam hal ini dari sebil to be paid kadang-kadang memang kita harus mem-package skill kita dengan sesuatu yang memang itu terasa impact-nya untuk orang tapi ketika teman-teman tahu teman-teman berharga maka teman-teman tahu value teman-teman ada di mana maka bagian itu yang mungkin butuh ditanya apalagi enggak tahu apakah disini semuanya rata-rata masih single atau sudah menikah apalagi kalau sudah menikah terutama yang laki-laki ya namanya laki-laki kan mental provider-nya muncul dan semakin bold ketika sudah menikah ya itu ya sudah harus pasti jadi apakah teman-teman bertumbuh secara ini apakah karena ya hidup butuh makan pulsa harus dibayar ya teman-teman punya kebutuhan kalau mau volunteer volunteer lah mulai dari sekarang jadi ketika nanti lulus teman-teman tahu pengalaman teman-teman bisa dipakage sebagai professional experience dan seterusnya terakhir yang ketiga mungkin yang ketiga pertimbangan ini enggak ada yang masuk ada yang enggak masuk tapi bagi Serli masuk apakah secara impact kita berkembang apa enggak kalau enggak Serli akan cenderung untuk tidak mengambil pekerjaan itu kenapa karena setiap orang kan beda-beda ya value yang dia pegang tapi kalau bagi Serli pencapaian tertinggi seorang anak manusia the highest achievement yang bisa kita buat itu bukan dari berapa banyak gelar di belakang nama kita bukan dari berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan itu privilege bukan dari posisi dan jabatan yang kita punya teman-teman paling satu tahun dua tahun tiga tahun bantar-bantar 5-10 tahun so what's next dari semua privilege itu itu tuh untuk diri kita sendiri atau untuk orang-orang sekitar kita untuk lingkungan artinya mau dari timur ataupun barat ternyata sama teman-teman pencapaian tertinggi itu adalah tentang kebermanfaatan kita untuk orang-orang sekitar kita that's it orang tuh gak peduli-peduli banget dengan sosoknya ibaratnya gini sosok itu berganti misalnya sebutlah nama A, B, dan C nama Serli Anakita itu juga 5 tahun kenapa udah terganti dengan siapa misalnya yang baru-baru lagi teman-teman nih misalnya ketua A ketua B 1-2 tahun akan terganti dengan yang lain orang gak peduli dengan nama sosok dan lain-lain yang orang peduli adalah impact manfaat apa yang teman-teman berikan sehingga wajar dalam satu kepemimpinan yang pengen ditinggalin adalah legacy legacy apa yang ditinggalkan kan gitu ya kata orang besar tinggalkan legacy dan lain-lain in other words dengan kata lain what's the impact ketika ini menjadi sangat penting maka otomatis itu pekerjaan profesional yang teman-teman kejar setelah lulus nanti kira-kira memberikan impact yang membuat terus bertumbuh apa enggak impactnya kalau iya saya akan cenderung mempertimbangkan itu nah bisa jadi tiga-tiga yang tadi dapat tapi kakeknya gajinya gak terlalu banyak tapi intelektual bertumbuh impact bertumbuh ya silahkan teman-teman yang tentukan kalau misalnya kakeknya yang paling besar adalah gajinya impactnya sama intelektual biasa aja ya silahkan teman-teman mungkin lagi butuh yang mana teman-teman yang paling tahu tapi tiga hal yang tadi menjadi penting untuk dipertimbangkan ketika teman-teman sudah mulai berpikir masuk ke dunia profesional itu mungkin sebagai melengkapi dari poin-poin terutama tiga poin di awal plus pertimbangan-pertimbangan ketika pulang ke Indonesia dan terima beberapa amanah yang diberikan semoga bisa menjawab mohon maaf kalau kepanjangan ya Mbak Hanifah Masya Allah sangat-sangat intlektual ya teman-teman jadi jawaban dari Kak Shirley itu emang apa ya dari akarnya gitu ya kita diajak untuk berpikir pertama kita harus tahu dulu nih masalah di lapangnya itu kayak gimana kita coba identifikasi coba memunculkan kemampuan kita untuk membaca masalah yang ada gitu nah terus setelah itu gimana sih solusi yang paling relevan dengan hal itu itu kita juga dirati untuk mencoba memberikannya solusi itu mencoba menjadi seorang problem solver dengan empat level manusia yang tadi Kak Shirley mention juga nah terus yang paling penting juga tentang apa ya sesuatu yang gak bisa dimiliki AI tadi ya tentang pengalaman kita selama di luar negeri ini di Mesir ya asistik kita teman-teman asistik gitu jangan sampai disiasiakan juga terus juga tadi tentang karir ya nah mungkin teman-teman juga tadi udah dicatat ya gimana karir itu kita harus dapetin tuh standarnya apa aja sih nah sebenarnya nah sebenarnya aku pengen ingetin dulu nih teman-teman yang udah join webinar hari ini bisa follow instagram kita at mesir underscore expo official dan oh iya teman-teman juga boleh tolong berikan kritik dan sarannya ya buat kakak operator mungkin bisa ini ya bisa cantumin link kritik sarannya di kolom chat biar teman-teman yang lagi join bisa sambil misi masukkan juga nih feedback buat kita paling tiga dari masir expo oke nah lanjut ke pembahasan selanjutnya tadi kita udah bahas banyak banget gimana karir ya karir bagi kita seorang masir di Indonesia nanti ternyata emang mulai dari akarnya nih gimana kita seorang manusia sendiri punya mindset nah ngomongin tentang pendidikan asli kan apa namanya ihtimamnya concernnya gitu ya di dunia pendidikan juga nih kebetulan ya kan nah menurut kak Sherly sendiri gimana sih pentingnya pendidikan ideal itu dalam menunjang karir dan apakah harus banget nih kita sebagai seorang mahasiswa juga ya yang menempuh pendidikan formal itu harus ideal itu atau makna ideal sendiri pendidikan ideal sendiri itu bagi kak Sherly itu kayak gimana sih untuk menunjang karir kita di Indonesia silahkan kak Sherly menurut Sherly Sherly dari dulu sampai sekarang masih sama sih Mbak Hanifah definisi pendidikan itu adalah berawal dari mindset ujungnya adalah karakter beruntung untuk kita teman-teman siapapun yang mendapat kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi tapi kalau pendidikan wajib kan memang udah diwajibkan pemerintah ya teman-teman jadi memang beberapa sekolah memang ada yang sudah gratis tapi kalau sampai ke pendidikan tinggi ini memang privilege Sherly harus bilang privilege sehingga kalau yang kita kejar hanya ijazah misalnya nih ikut pendidikan formal S1, S2, S3 yang kita kejar adalah ijazah maka kalau Sherly pribadi ijazah zaman sekarang juga bisa beli teman-teman gelar dokter aja sekarang udah bisa main berapa teman-teman mau bayar berapa itu bisa artinya pendidikan itu karena pertanyaan yang ideal ya pendidikan itu awalnya mindset ujungnya karakter that's it dan ketika kita mengambil contoh dari zaman sebelumnya 14 abad yang lalu untuk mendapatkan slot berpendidikan pada satu guru teman-teman ini harus ngikutin gurunya berapa lama bener ya nanti teman-teman yang memperbaiki ya karena Sherly akhirnya berapa waktu yang lalu ikut satu satu apa satu kelas intens yang akhirnya Sherly sadar iya ya dari zaman dulu sebetulnya udah kita udah dapat gambaran untuk bisa mendapatkan hasil dari satu pendidikan kita tuh butuh untuk ngikutin gurunya terus secara konsisten dan kalau kita gak sabar misalnya untuk mengikuti guru kalau zaman sekarang mungkin berkah dan lain-lain tapi karakternya jadi gak terbentuk jadi sangat make sense misalnya dalam surat Al-Kahfi adalah ketika satu guru mau diikuti oleh satu murid enggak kamu gak akan sabar kamu gak akan sabar mengikuti saya dan seterusnya karena ternyata prosesnya itu gak terjadi dalam satu hari dua hari transfer knowledge-nya dan saat kita bicara ujungnya adalah karakter maka bahkan bukan hanya dari timur dari barat pun dibilang what's your thought kata Margaret Thatcher for they become your words what's your words for they become your actions what's your actions for they become your habits what's your habits for they become your character what's your character for they become your day in other words what do you think you become perhatikan apa yang kita pikirkan karena dia akan keluar menjadi ucapan menjadi kata-kata menjadi apa yang kita diskusikan perhatikan apa yang kita omongin diskusikan kalau di zaman sekarang berarti apa yang kita omongin di internet di online yang FVP itu jadi salah satu indikatornya karena dia akan keluar menjadi action tindakan pilihan sikap keputusan perhatikan keputusan kita kecil sih mungkin kita anggap sesuatu yang sangat sebele tapi kalau kita ulang-ulang terus bukankah dia bakal jadi habit teman-teman perhatikan kebiasaan kita dari pagi malam sampai pagi lagi dia bakal jadi karakter dan karakter inilah yang menjadi output dari pendidikan jadi teman-teman misalnya 4 tahun atau mungkin ada yang 5 tahun atau mungkin extend disana jadi 6 tahun maka justru yang menarik dari proses pendidikan teman-teman disana sebagai mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Mesir adalah kira-kira habit apa yang akhirnya membuat teman-teman punya karakter itu dan karakter itu kan gak terbentuk dalam semalam kata orang bijak bukan kata Shirley karakter itu yang akhirnya mengantarkan kita pada destiny atau bahasa lainnya adalah ya realitas sosial dan ketika kita bicara karakter maka kita bicara tentang pendidikan karakter ya masuk di dalamnya ya disiplin jujur berintegritas dan lain-lain ini menurut Sari jadi menarik karena itu semua butuh effort kita semua ditempa dalam prosesnya butuh waktu biasaan yang kita lakukan berulang-ulang kadang-kadang malas banget sih ngerjain ini tapi yaudahlah memang udah harus kita kerjain alhasil kita mulai melihat sesuatu berdasarkan keharusan bukan berdasarkan apa yang kita inginkan yang harusnya kayak gimana yaudah kita lakuin nah proses berpendidikan inilah yang akhirnya membentuk struktur kita berpikir dalam melihat masalah kan awalnya mindset kalau teman-teman saya nggak tahu kalau di Mesir tapi rata-rata kalau udah pendidikan tinggi biasanya di akhir kita diminta untuk menyusun satu kayak paper kalau di sini skripsi atau tesis kan sebetulnya intinya adalah kita membongkar satu masalah latar belakang masalahnya apa research questionnya apa teman-teman fokus mau melihat apa ngumpulin data analisa terus kesimpulan ya teman-teman kasih rekomendasinya apa that's it membentuk cara kita berpikir secara terstruktur mulai dari menemukan masalah proses menganalisa dan blablablanya sampai akhirnya teman-teman punya rekomendasi seperti apa langkanya belajar di kelas aja di dalam ruangan-ruangan kelas itu nggak cukup teman-teman untuk membentuk pendidikan yang ideal karena tadi pertanyaan Bahanifah pendidikan yang ideal harus lebih dari itu ikut organisasi kenapa demikian karena ada begitu banyak skill yang akhirnya ya kita dapatnya di organisasi tadi sebetulnya Shirley mau kasih lihat ada 10 skillset yang dibutuhkan menurut World Economic Forum tapi teman-teman juga bisa search sebetulnya lewat Google teman-teman akan langsung dapatkan iya ya kayaknya kalau how to influence people bagaimana cara meyakinkan orang dengan ide kita misalnya kayaknya itu nggak didapat kelas deh atau misalnya bagaimana cara berkolaborasi teman-teman udah punya nih produk atau teman-teman udah punya ilmunya nih tapi gimana cara berkolaborasi gimana cara mengenalkannya ke pasar ya dan lain-lain boleh jadi itu yang teman-teman dapat di organisasi bagaimana siapa yang harus kita hubungi mengambil keputusan bagaimana meyakinkan orang negosiasi dan lain-lain nah skill-skill kayak begitu yang akan soft skill kayak begitu yang saya pikir juga mungkin di jaman sekarang istilahnya skill ya soft skill skill hidup gitu-gitulah tapi menurut Shirley justru skill itu yang jadi mahal di jaman sekarang dan akan melengkapi proses terbentuknya karakter terakhir Shirley tutup teman-teman bahwa kalaupun memang yang kita kejar dari satu pendidikan adalah hanya ijazah maka percayalah itu hanya pintu berbang untuk masuk level selanjutnya contoh dari SD masuk ke SMP kita butuh ijazah betul Shirley sepakat dari SMP masuk ke SMA ya kita butuh ijazah untuk masuk karena gak mungkin tiba-tiba anak SD langsung naik ke SMA gak mungkin butuh ijazah SMP sama dari SMA untuk naik kuliah juga butuh ijazah sebagai syarat administrasi that's it kuliah misalnya lulus beberapa pekerjaan yang mengharuskan teman-teman punya ijazah di bidang tertentu that's it tapi apakah setelah masuk di dunia itu ijazah itu menjadi sepenting itu jawabannya enggak teman-teman itu syarat administrasi jadi mari pastikan teman-teman yang mendapat kesempatan sekali lagi mungkin Sally meng-highlight poin ini pastikan proses berpendidikan teman-teman itu bukan hanya tentang ijazah karena satu bulan dua bulan bantar-bantar tiga sampai enam bulan deh rasa bahagia saat tidak dipindah dan ijazah didapat itu akan bertahan setelah itu kita akan dibombardir dengan realitas dan pertanyaan hidup selanjutnya sekarang ngapain sekarang kalau konteksnya bekerja bekerjanya apa so what's next apa rencanamu dan lain-lain jadi daripada instead of kita menunggu momentum itu datang dan kita bingung mending kita persiapin dari sekarang jadi kita jauh lebih siap dan jauh lebih kan ketika kesempatan datang kepada mereka yang bersiap kita melayakkan diri sehingga ketika ditanya oh kita kemarin sempat buat komunitas kecil-kecilan oh sekarang kita lagi A, B, dan C siapa tahu dari situ kita mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dapat kesempatan untuk apa namanya kalau teman-teman punya usaha ya ada investor masuk dan lain-lain nah itu menurut saya adalah proses berpendidikan kemarin saya baru aja dari Belitung dan saya akhirnya sadar dengan satu hal di zaman sekarang bahkan di masa depan itu udah banyak banget profesi yang udah nggak butuh lagi ijazah harus saya akui yang dibutuhkan adalah portfolio jadi ijazahnya mungkin ya banter-banter S1 sudah itu ya udah dibutuhkan adalah portfolio teman-teman pekerja kreatif mereka nggak butuh untuk melanjutkan pendidikan PS2 dan S3 atau bahkan lulusan SMK di dunia digital misalnya ya misalnya aja contoh itu kemampuannya luar biasa teman-teman yang SMK IT ternyata udah bisa menghasilkan satu aplikasi yang kepake misalnya gitu jadi yang dibutuhkan adalah portfolio karya teman-teman di dunia seni misalnya dibutuhkan jam terbang teman-teman di dunia olahraga ternyata yang dibutuhkan jam terbang portfolio mereka sekalipun ada olahraganya ya misalnya kayak dunia seni ada sekolah seninya di dunia olahraga ada sekolah olahraganya tapi sesudah itu yang harus mereka bangun adalah portfolio jadi kalau bisa segeralah berkarya jangan tunggu lulus dulu dari sekarang teman-teman berkarya dan karya yang dilakukan secara konsisten itu akan membentuk branding pendidikan di jaman sekarang itu justru terbentuk dari kita oh nyoba satu kali gagal oh kita melakukan sesuatu tapi belum diterima apa yang harus kita evaluasi jadi bahkan self-leadership itu kemampuan kita untuk mengatur mengontrol diri kita sendiri itu yang akan membentuk siapa kita dan proses berpendidikan kita sampai akhirnya terbentuk karakter gagal coba lagi kepentok yaudah kita terima dulu terus kita evaluasi kemampuan kita untuk mengontrol diri kita sendiri dan akhirnya karakter itu terbentuk dengan sendirinya karya hak ada karakter ada nanti profesinya bisa apa aja bahkan ada istilah-istilah yang mungkin kita masih belum tahu juga di 2024 ini apa yang jelas ketika itu terjadi teman-teman agile teman-teman konsisten maka saya lihat cepat atau lambat spotlight itu akan datang ke teman-teman selama poin-poin tadi ada itu mungkin dari Charlie semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Hanifah tadi masya Allah tentang pendidikan yang ideal itu maaf maaf suara Mbak Hanifah gak kedengeran sepertinya masih ke mute maaf ya nah ternyata tadi ya udah jelas sama Kak Sherly ya teman-teman pendidikan yang ideal itu gak sebatas ijasa doang karena tadi kalau kata Kak Sherly ijasa itu hanya gerbang pembukanya aja ke level selanjutnya karena dan juga di dunia kerja nanti kata Kak Sherly tadi juga gak cuma ijasa yang dilihat tapi juga portfolio gimana teman-teman kita semua sekarang ini berlomba-lomba juga nih buat menuhin portfolio kita gitu biar ketika di dunia kerja nanti gitu kan kita juga bisa dilirik sama mereka-mereka yang butuhkan kita oke itu tadi tentang gimana pendidikan yang ideal yang berkata Kak Sherly sendiri namanya itu gak sebatas tentang pendidikan formal ataupun terbatas teori yang kita pelajari di kuliah tapi juga tadi ya dari sisi organisasi gimana kita juga punya self-leadership tadi kata Kak Sherly gimana kita bisa memimpin diri kita sendiri dan juga orang lain pada akhirnya oke nah pertanyaan terakhir mungkinnya dari aku Kak Sherly tentang ini ada dua sih pertama tentang prinsip yang menunjang karir menuju kesuksesan prinsip apa sih yang selama ini Kak Sherly pegang gitu kan untuk menuju kesuksesan saat ini ataupun yang akan datang nantilah yang lebih sukses lagi Kak Sherly di masa depan gitu terus juga yang terakhir tentang rekomendasi buku ataupun channel youtube untuk membentuk karir di masa mendatang Kak Sherly kan mungkin sekarang karirnya udah mulai terlihat juga ya mungkin udah tau juga nih ibarat tujuan ke depannya bisa sharing juga ke kita semua apa aja sih rekomendasi entah itu buku ataupun channel youtube yang bisa kita sama-sama konsumsi sesama-sama tonton untuk bisa membentuk karir kita di masa depan mungkin itu Kak Sherly oh iya sebelumnya aku mau ini juga mau mention sedikit ya teman-teman siapa aja nih yang support acara kita Master Expo ini Master Expo 2024 ini izin no mention ya ada dari Sedulur lalu ada juga The Circle ada Warung 22 ada Bakso Galaksi lalu ada Bugio Clothing ada Mi Aceh Paji lalu ada juga Darul Arifin ada Askarindo Syariah Shell Lebes dan juga ada Zone Cafe oke ini tadi pertanyaan dari aku udah dicatat ya oleh Kak Sherly jadi sekarang silahkan kepada Kak Sherly untuk sharing jawabannya baik pertanyaannya bikin Sherly mikir sih karena kalau ditanya wah Sherly udah tau banget nih tentang apa yang terjadi di masa depan Sherly jawabannya enggak teman-teman the future is unpredictable masa depan itu enggak pasti dan enggak ada yang bisa memastikan masa depan but the best way to predict our future is created now cara terbaik untuk kita bisa memprediksi masa depan kita yaudah kita cicil lagi dari sekarang kita kerjain lagi satu-satu dari sekarang menentuin target itu tentu karena kalau enggak ada target enggak ada visi enggak ada goal kita juga bingung mau menentukan skala prioritas kita juga bingung mau ya antara lima opsi kita mau mengambil yang mana dan seterusnya tapi apakah yang kita targetkan itu sudah pasti akan terjadi jawabannya enggak juga karena pulang dari Australia Sherly gak kepikiran ada di path sekarang ternyata yang maha kuasa mengabulkannya dengan caranya gitu ya Sherly gak kepikiran sebelumnya terus dipertemukan dengan teman-teman kreatif ada editor ada videographer yang memang keahlian mereka gitu disitu terus ketemu sama teman-teman researcher yang membantu Sherly menemukan data-data dan seterusnya dan ya itu Sherly bersyukur untuk itu Sherly sampai pada Sherly pegang tiga prinsip ini sekali lagi gak ada cara yang 100% bisa kita ambil dari satu orang ke orang lain setiap kita unik dengan potensi dan cara perjalanan kita masing-masing jadi teman-teman sesuaikan sendiri dengan kondisi dan kelebihan teman-teman yang pertama adalah kalau kita udah tahu target maka fokus dengan target kita tapi kalau kita masih belum tahu dimana passion, hobby, skill dan lain-lain maka beranilah untuk mencoba banyak hal dulu di awal coba banyak hal yang positif ya yang negatif gak usah dicoba maksudnya gimana ke asir kita gak perlu minum racun untuk tahu racun itu mematikan konteksnya nanti bisa apa aja apapun itu ketika itu memang negatif dan kita tahu impactnya negatif untuk kita ya kenapa kita harus coba gitu untuk hal positif ketika teman-teman merasa masih punya waktu dan belum yakin belum bold untuk menentukan yang mana yang menjadi target dan visi teman-teman maka coba aja dulu banyak hal sampai akhirnya teman-teman menemukan oke kita akan fokus di bidang A karena kalau semuanya dikerjain teman-teman waktu kita terbatas banget fokus kita juga terbatas banget alhasil seperti yang diprediksikan masyarakat Indonesia itu banyak tapi kita cuma berada di permukaan nggak menjadi ahli di bidangnya sedangkan yang dibutuhkan di 2045 nanti adalah mereka yang produktif yang ahli di bidangnya dan keahlian itu tentu butuh jam terbang nah kenapa demikian keluar dari zona nyaman ada istilah yang merantau teman-teman udah merantau nah setelah merantau keluar tetap keluar lagi dari zona nyaman teman-teman kenapa karena itu akan memaksa kita untuk mengeluarkan versi terbaik kita minimal versi survival kita akan menunjukkan oke batas kita adalah sampai disini dan mungkin di awal kita merasa kayaknya kita nggak bisa tapi saat kita pada posisi survival mode ternyata kita bisa loh berbahan jangan-jangan selama ini kita yang membangun penjara kita yang mengaitkan diri pada jangkar kita yang membangun sailing atap batasan atas kemampuan kita sendiri sebetulnya kita bisa jadi ketuk banyak pintu dan kita nggak pernah tahu pintu mana yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya yang kedua persisten dan konsisten karena without commitment and we never start without consistency we never finish tanpa komitmen kita nggak akan pernah memulai teman-teman yang mabak teman-teman udah commit nih mau berapa tahun misalnya atau sudah mengambil jurusan A di kampus B maka saya ingin bilang tambah itu dengan konsisten karena yang akan mengantarkan kita dari finish adalah konsistensi dan tentu yang berat dari prosesnya adalah istiqomahnya yang berarti kalau ditanya mana lebih berat antara hijrah dan istiqomah kita sama-sama tahu jawabannya dan untuk bisa konsisten pada satu hal satu nilai dan lain-lain sendiri itu berat maka cari circle-nya cari pertemanannya karena circle kita akan menentukan bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana kebiasaan kebiasaan kita itu akan menentukan karakter kita Salim tetap sepakat dengan quotes yang menyebutkan lima orang terdekat kita akan menentukan masa depan kita sehingga wajar salah seorang sukses pernah bilang tunjukkan padaku lima orang temanmu akan kutunjukkan masa depanku jadi bukan berteman pilih-pilih ya tapi circle utama itu dipilih dan yang paling tepat menyontohkan ini adalah Nabi Muhammad s.a.w. beliau berteman dengan siapa saja dengan bahkan yang berbeda keyakinan pun beliau berbuat baik berteman tapi kalau ditanya di posisi tersulit maka jelas yang akan ditanya pendapatnya yang akan diminta masukkan beliau akan mendatangi siapa kita sama-sama tahu hanya 40 orang inilah sehari circle pertama Nabi dan ini sebetulnya menjadi gambaran buat kita bahwa semakin kita punya sosial kontrol maka persisten dan konsisten itu akan jauh lebih bukan gampang ya seolah-olah menggampangkan jauh lebih bisa bertahan di kita terhadap apapun yang kita perjuangkan terakhir yang ketiga adalah be agile mari beradaptasi dengan realitas dan semua perubahan-perubahan yang akan terjadi karena disruption itu pasti adanya kalau ada satu hal yang paling pasti kata orang tua kita kan adalah perubahan itu sendiri jadi ketika teman-teman sekarang di Mesir terus nanti mungkin melanjutkan dulu di Mesir atau ada yang pulang ke Indonesia maka bersiaplah dengan adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan untuk hal-hal yang masih boleh jadi cara strategi kita harus mampu beradaptasi dan seri bungkus semua itu dengan kita harus mampu berkolaborasi jangan mau merasa eksklusif sendiri wah karena kita lulusan dari luar kita merasa kita lebih keren enggak teman-teman mari menjadi inklusif yaudah dengan siapa aja kita bisa beradaptasi tidak merasa diri lebih hebat karena kalau kita udah merasa diri lebih hebat pertama pintu kolaborasi itu ketutup yang kedua pintu kita belajar itu juga ketutup karena kita merasa udah bisa penggelas kita udah penuh dan itu posisi yang gak enak banget yang ketiga adalah kita jadi cenderung ya kalau sombong udah pasti tapi cenderung punya ekspektasi lebih terhadap diri kita sendiri sedangkan ekspektasi itu harus diatur harus kita yang atur karena kalau enggak kita akan capek over the limit apapun itu namanya nah untuk itu kemampuan untuk beradaptasi dan berkolaborasi ini di industri 5.0 sekarang menjadi penting caranya untuk bisa berkolaborasi kayak gimana Kak Ser caranya adalah ketahui dulu siapa kita teman-teman punya kelebihan apa misalnya nih ada 10 skill yang dibutuhkan di masa sebutlah sampai 2030 teman-teman menguasai skill yang mana jadi ketika ketemu sama 5 orang sama 10 orang enak tuh perkenalannya saya adalah Serian Navita saya bergerak di sini sini-sini saya adalah sebut di situan selama 6 tahun ke belakang teman-teman sebagai mahasiswa misalnya di Mesir teman-teman melakukan apa enak ada nilai yang teman-teman bring on the table kalau bicara kolaborasi teman-teman bawa apa on the table that's it dan kita akan oh kita akan berkolaborasi dengan dia A, B, dan C di zaman sekarang Gen Z itu paling senang berkolaborasi jadi kalau kita nggak bring something on the table berat teman-teman nah untuk itu jangan merasa eksklusif kita bawa sesuatu apa skill kita apa value kita apa karya kita apa dengan sendirinya orang akan berdatangan untuk berkolaborasi dan ini bisa dimulai dari diri sendiri sangat bisa kenapa? karena toh alatnya udah ada di tangan teman-teman teman-teman bisa bikin konten sesuai dengan keilmuan teman-teman teman-teman ini ada di Mesir tapi orang-orang Indonesia ikut menikmati konten-konten teman-teman di Mesir misalnya ya ini hanya contoh teman-teman ada di Indonesia tapi networking teman-teman jauh lebih luas dibandingkan teman-teman Indonesia sendiri yang hari ini ada di Indonesia kenapa? karena teman-teman menguasai lebih dari satu bahasa misalnya ya jadi selalu cari nilai tambah yang bisa kita tawarkan on the table maka dengan sendirinya yang berkolaborasi akan jauh lebih senang untuk berkolaborasi dengan kita mungkin itu yang bisa Sherly sampaikan kalau untuk TED Talks dan buku Sherly pikir setiap kita beda-beda Sherly selalu bilang begini kalau ditanya Kak Sherly apa sih rekomendasi buku atau TED Talks eh sorry apa judul-judul TED Talks yang sering ditonton misalnya kayak gitu by the way TED Talks adalah salah satu YouTube yang channel YouTube yang sering direkomendasikan kenapa? karena dia bisa dia ngasih penawaran bukan hanya orang-orang hebat bicara tapi juga kalau teman-teman sedang mempelajari bahasa orang-orang yang ngomong kalau teman-teman itu menggunakan bahasa yang logatnya beda-beda jadi kita juga bisa oh ternyata dari Amerika Latim ngomongnya begini oh ternyata kalau dari Eropa Timur kalau ngomong kayak begini jadi itu sekalian sambil nyala minum air jadi pertama adalah TED Talks nanti temanya teman-teman yang tentukan kalau teman-teman senang sama pemikiran Andrew itu juga Sherly merekomendasikan tapi selebihnya teman-teman yang menentukan self-development Ali Abdel oke selebihnya ya tentang finansial itu penting Sherly baru aja bikin kemarin video 5 hal 5 skill hidup yang gak dipelajari di sekolah dan Sherly ngesel banget kalau Sherly ibaratnya gini teman-teman yang lagi sekolah dimanapun please 5 hal ini teman-teman pelajari lebih awal penting banget pertama adalah tentang uang kadang-kadang kita hanya berpikir uangnya anak ekonomi bisnis aja nih yang belajar uang padahal enggak uang itu siapapun harus pelajari bagaimana menabung bagaimana investasi bagaimana mengelola dan lain-lain itu penting ada istilah begini money wealth itu bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita punya tapi justru how do we behave dengan uang kita bisa membaca karakter seseorang dengan hanya melihat bagaimana dia berlaku dengan uang jadi Sherly pikir tentang finansial itu penting silahkan teman-teman yang putuskan psychology of money boleh rich debt poor debt boleh kalau teman-teman belum baca yang kedua yang kedua adalah tentang kenapa jadi kesini ya pembahasannya tapi Sherly udah bikin videonya kalau teman-teman mau lihat nanti program ada apa di video terakhir yang kedua adalah storytelling itu tadi sempat kita bahas karena orang punya banyak ide teman-teman tapi bagaimana menyampaikan memonetize dan lain-lain itu sedikit yang bisa sedangkan sebagai makhluk sosial kita butuh untuk berkomunikasi yang ketiga adalah tentang mungkin sebagian kita masih single tapi ternyata parenting itu sepenting itu kita kadang-kadang gak mempelajari itu padahal penting teman-teman karena bagaimana karakter generasi selanjutnya itu bagaimana kesiapan kita untuk menuju ya ayah ayah ibu ibu ternyata penting dan kalau ditanya apakah mempersiapkannya adalah satu bulan dua bulan tiga bulan sebelum mika jawabannya enggak jawabannya justru saat kita masih single single kayak begini karena prosesnya teman-teman selesai dulu dengan diri sendiri teman-teman tahu dulu kelebihan punya self-awareness teman-teman dan seterusnya selesai dulu dengan kondisi kalau kita masih single berarti dengan orang tua trauma-trauma masa lalu diselesaikan dulu dan lain-lain baru masuk ke fase selanjutnya nanti itu udah antara dua individu yang bernyatu dan seterusnya tapi kalau gak selesai di masa ini ini masuk ke masa selanjutnya itu hanya meninggalkan luka-luka baru untuk nanti kepada anak kepada pasangan kepada anak jadi saya pikir parenting itu sesuatu yang kayaknya tabu banget dibahas padahal sebetulnya prosesnya sangat-sangat penting yang keselanjutnya mungkin adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan jadi kayak banyak yang bingung laki-laki itu harus bagaimana perempuan harus bagaimana padahal fitrahnya itu udah ada mental laki-laki itu harusnya bagaimana sedangkan perempuan itu harusnya kayak gimana sehingga banyak yang akhirnya bukan salah kaprah tapi kebingungan ketika sampai pada fase-fase dimana ya hormon-hormon tambahannya itu mulai muncul mulai aktif jadi kebingungan jadi boleh kita sebutnya antara hubungan laki-laki dan perempuan ini harus kayak gimana sebagian kalau di barat dibilang adalah sex education karena ketika kita salah mendapatkan ini maka salah juga teman-teman cara menginterpretasikan kita alhasil jadilah seperti beberapa waktu yang lalu yang viral aneh anak usia 5 tahun aneh anak usia SD kelas 5 SD bisa melakukan tindakan asusila direkam oleh temannya dan disebarkan itu aneh aneh ketika misalnya anak usia SMP bisa melakukan itu pertanyaannya apa yang dilihat ditonton dibaca didengar ini kenapa bisa kayak begini kan kita jadi berpikir begitu ya tapi sebelum terlalu jauh ternyata 5 skill ini menjadi skill yang siapapun kita kita akan masuk ke fase-fase dimana ya ini skill siapapun harus tahu dan ketika ini menjadi satu bahan yang eksklusif jangan salahkan ini didapatkan dengan cara yang satu arah dan tidak mendapat penjelasan atau feedback untuk bertanya seperti yang terjadi sekarang ya nonton tapi satu arah nonton video gitu maksudnya video youtube video atau podcast dan lain-lain satu arah ketika kita mau bertanya ya gak tahu juga gak dapat feedback misalnya gitu harusnya ini masuk dalam gak tahu pendidikan sekolah kurikulum dan lain-lain tapi dikemas dengan cara yang baik tapi yang jelas semakin kita bisa selesai lebih awal dengan hal-hal itu semakin kita siap untuk masuk ke fase selanjutnya kalau buku-bukunya saya kemarin merekomendasikan 5 tadi udah keluar psychology of money reach dead for dead kalau tentang keuangan kalau tentang perubahan habit adalah atomic habit saya merekomendasikan itu sirah nebau ya teman-teman yang jauh lebih paham tentang itu kalau teman-teman tahu bukunya tentang L juga saya merekomendasikan itu judulnya adalah pemuda dan sebentar lagi akan terbit buku Sherly pasti buku sendiri gak direkomendasiin ya tapi masih dalam proses satu insya Allah satu bulan ke depan nanti apa informasinya Sherly sampaikan lebih jauh lewat instagramnya ya oke itu aja dari Sherly semoga bisa menjawab pertanyaannya silahkan ditunggu Kak Sherly infonya ya untuk launching bukunya nanti bisa juga ya buat launching bukunya Kak Sherly insya Allah tadi kita sama-sama tahu ya banyak banget informasi dari Kak Sherly ini gak cuma tentang karir ternyata banyak juga tentang 5 skill ya tadi yang kita butuhin gitu dari kecil sebenarnya dan termasuk salah satunya itu ada tentang finance pasti ya selling terus parenting juga kan tadi kalau Kak Sherly itu bukan dipelajari ketika kita udah jadi parent tapi sebelum itu pun harus udah tahu dan lain sebagainya oke sekarang aku mau mention sedikit lagi nih teman-teman tentang Master Expo sendiri kan tadi aku dibilang ya di awal kita punya acara kuncak nih di tanggal 27 nanti teman-teman mas sisir yang ingin join di bazarnya bisa nanti hubungi teman-teman dari Master Expo sendiri nah sebelum itu aku pengen buka sesi tanya-jawab nih buat teman-teman yang ada disini kira-kira ada yang punya pertanyaan gak harusnya banyak sih kayaknya ya di Kak Sherly mau ada Kak Sherly disini jarang-jarang di beliau ya Masya Allah banget sibuknya pasti Ahlan yang mau nanya bisa open mic atau di kolom chat juga boleh tadi kita bahas banyak banget ya tentang karir tadi ini gimana apakah jurusan yang kita pakai disini itu berimpak gak sih dengan kiprah kita nanti di Indonesia terus juga banyak banget sih tadi yang udah kasih-share itu tentang juga apa aja yang perlu kita perhatiin ketika kita nyari pekerjaan di Indonesia tiga hal penting apakah pekerjaan itu membuat kita tumbuh secara intelektual atau juga dari pekerjaan itu kita dibayar terus juga yang terakhir apakah dari pekerjaan itu kita bisa ngasih impact ke orang lain oke kalau dari teman-teman belum ada yang nanya ini aku izin nanya pertanyaan terakhir walaupun kayaknya teman-teman menyimpan banyak pertanyaan seperti ini di pikirannya masing-masing oke mungkin pertanyaan terakhir ya oh ini ada yang ngakata tangan sebentar siapa nih yang duluan ada Kak Sami sama Kak Rian ya oke boleh dari Kak Rian deh silahkan di open mic baik sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya Kak kan tadi Kak Serli ya sedikit kurang lebih banyak itu nge-mention tentang apa arahan dari mentor nah saya ingin bertanya seberapa penting kah peran mentor dalam kehidupan kita dan jika itu emang penting bagaimana cara kita mencari mentor yang tepat untuk diri kita mungkin segitu aja Kak baik terima kasih enggak tahu ini panggilnya Kak Rian Mas Rian Serli enggak tahu mohon maaf kalau Serli salah panggil ya Kak tapi maksud Serli gini Serli langsung aja penting banget penting banget tapi enggak muluk-muluk juga wah kita pengen mentor setara internasional ya enggak begitu juga mentor itu ada dua teman-teman pertama mentor yang kita bisa dapat feedback secara langsung nah ini Seri pikir cari dari sekarang cari dari sekarang yang kedua adalah mentor tidak langsung mentor tidak langsung itu teman-teman bisa tonton videonya teman-teman bisa baca bukunya itu kan hasil pemikiran dia sebetulnya semakin kita menggali cara dia berpikir atau bibliografi misalnya orang-orang udah meninggal kita enggak perlu jatuh ke lubang yang sama kan gitu jadi kalau misalnya kita pengen banget nih kita terinspirasi dari misalnya siapa teman-teman di bidang apa cari cari bukunya cari cara berpikirnya yang tertuang dalam satu buku atau sekalian aja bibliografinya maka akan ada fase-fase hidup dia yang kita bisa ambil kesimpulan nah Seri masuk ke pertanyaan pertama sepenting apa jawabannya penting banget karena selalu ada kali pertama dalam hidup Seri pertama kali merantau ke Jogja dari Jogja ke Jakarta ada banyak banget pertanyaan sebagai mahasiswa baru yang Seri bingung ini harus kayak gimana ya kayaknya kalau di Aceh Seri lahir dan besar sampai SMA-nya di Aceh habis itu Seri merantau sebagai anak yang besar di Aceh terus merantau ya lamanya di Jakarta gitu selesai S1 Seri itu kebingungan mulai dari bagaimana menempatkan posisi yang agak canggung di tengah kota terus ngerasa jadi ikan kecil ikan kecil yang gak tau apa-apa begitu terus harus kayak gimana ngerasa inferior lagi terus masih menggunakan logat-logat daerah dan lain sampai akhirnya di tahun kedua baru dapat mentor tapi dalam proses mendapatkan mentor itu show it tunjukkan tunjukkan teman-teman itu siapa nah teman-teman ini siapanya bukan dengan saya adalah Saria Navita dari gak begitu tunjukkan teman-teman adalah siapa itu based on character teman-teman adalah orang yang aktif di organisasi seneng A B C kebiasaan teman-teman seperti apa passion teman-teman apa tunjukkan kalau teman-teman udah punya karya tunjukkan apalagi sekarang udah ada social media dengan sendirinya frekuensinya akan ketemu mentor itu kan secara pengalaman ilmu dan lain-lain lebih plus gitu kita minus ini akan ketemu teman-teman mentor itu mencari menti menti mencari mentor dalam satu kesempatan itu bakal ketemu dengan sendirinya nah dalam proses bertemu itulah nanti kayaknya cocok Saria punya bisa dibilang lebih dari lima mentor dari lima mentor itu ternyata yang paling klop yang paling cocok kalau misalnya dia kasih masukan oh pas ya itu ternyata dua sampai tiga mentor that's it yang benar-benar lebih dalam segalanya dalam segalanya saya maksud pengalaman memang lebih ilmu lebih secara karya dia berada di pet atau bidang yang memang saya geluti jadi masukan-masukannya itu cocok yang lain banyak tapi yaudah kita kan ke screening lagi gak semua masukan bisa kita ambil jadi show it first tunjukkan dulu kita ada di mana dan aktif karena gak mungkin misalnya kita dapat mentor kalau yaudah deh pokoknya mentor harus menemukan kita di dalam ruangan ini dan ya gak begitu aktif untuk ikut organisasi dan lain-lain terakhir caranya adalah kalau gak dapat-dapat juga teman-teman kejar dengan cara dia ada ikut seminar di mana dia ada misalnya bedah buku di Mesir siapa yang teman-teman kejar dan dia bikin bedah buku kejar teman-teman atau email aja sekalian Assalamualaikum misalnya mas saya adalah ini atau bapak saya adalah ini dan lain-lain saya tertarik sekali dengan silakan jurnal atau artikel atau karya bapak dalam bidang ini ditolak teman-teman seribu kali ditolak boleh jadi seribu satu kali teman-teman baru dapat karya aja teman-teman misalnya berkarya yang naik karya ke seratus sembilan puluh sembilan karya teman-teman itu jadi gak ibaratnya dengan sendirinya jadi berarti karena si satu karya yang seratus itu pukulan itu baru satu pukulan misalnya di di satu pertandingan itu bisa menjatuhkan lawan bukan karena satu pukulan itu bisa jadi itu adalah pukulan ke tujuh delapan atau sembilan enam pukulan yang lainnya itu menjadi penting nah untuk itu kalau teman-teman misalnya masih kesulitan chat kirim email teman-teman beli bukunya strateginya banyak teman-teman beli bukunya terus dalam satu kesempatan datangi lokasi yang dia akan hadir minta minta tanda tangannya di situ otomatis dia bakal tanda tangan dan di situ buka percakapan jadi pakai strategi-strategi yang bisa membuat teman-teman berinteraksi karena the real mentor kalau mentor yang tidak real tadi kan kita bisa dapat dari mana aja itu bisa ngasih feedback misalnya nih ada yang nanya ke Sherly Sherly gimana gini-gini maka mentor itu adalah yang bisa ngasih feedback secara cepat misalnya Sherly mentornya Sherly itu adalah satu orang yang akhirnya Sherly dapat Sherly kamu tuh sibuk bukan produktif enggak Sherly gak sibuk Sherly ini produktif oke kalau gitu jawab empat pertanyaan ini Sherly kalau kamu gak bisa jawab maka kamu harus akui kalau kamu sibuk tapi kalau kamu bisa jadi ada interaksi ada feedback feedback ini yang mahal karena sebagai ya namanya anak muda ilmunya kurang pengalaman kita masih minim dan lain-lain interaksi ini yang membuat kita bisa melihat sesuatu yang secara pengalaman kita belum punya apalah mas dan dalam bidang entrepreneur cari mentor bisnisnya yang dalam bidang menulis cari mentor penulisnya yang dalam bidang politik cari mentor politiknya kan gak mungkin mereka yang suka menulis ujuk-ujuk tiba-tiba mencari mentor bisnis agak sedikit aneh tapi ya silahkan teman-teman boleh coba dengan sendirinya value itu akan ketemu dengan value bahkan kalau teman-teman udah terbiasa dengan cara kayak gini teman-teman tahu bahwa di lift itu hanya punya waktu 10 detik untuk berada di satu ruangan kecil lift itu untuk sampai ke lantai 10 dari lantai 1 misalnya ya teman-teman mau nanya apa ke orang tersebut yang teman-teman pengen banget dia jadi mentor teman-teman cuma punya waktu 10 detik di dalam lift maka dari sekian banyak pilihan pertanyaan teman-teman akan langsung tahu oh dalam 10 detik itu dimana caranya nge-attract perhatian si mentor calon mentor sehingga dia ingat sama kita dan kita bisa dapat nomornya that's it jadi apa yang mau teman-teman tunjukkan caranya mungkin Sally langsung spill aja caranya yang pertama adalah tunjukkan atau mulai pembicaraan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dia setiap orang secara psikologi teman-teman senang untuk berbicara tentang dirinya jadi misalnya ketemu dengan Pak Sandiaga Uno ya ngomongin tentang dia jangan tentang teman-teman Pak saya adalah ketua ini ya dia oh ya oke udah tapi kalau teman-teman ngomongin tentang dia apa yang baru saja dia lakukan atau hal yang dia senang atau personal keluarganya misalnya dia akan langsung lihat ini siapa nih orang kok tahu dan seterusnya yang kedua adalah kasih saran atau misalnya Pak kemarin Bapak tampil di sini-sini-sini kalau saya boleh sampaikan sebagai anak muda Pak Bapak kurang banget dalam bidang A siapa nih anak kok ngasih tahu kok sesuatu yang benar tapi caranya cara nyampeinnya yang benar gitu ya masuk jarang orang yang mau ngasih masukan insight yang benar karena kebanyakan orang siapa oke pak oke bos dan lain-lain tapi ketika teman-teman masuk dengan insight yang berbobot ya kritik yang benar-benar langsung kena ke blind spotnya orang tersebut orang di titik tertentu itu akan ngeliat ya juga sih jadi gak dilihat lagi ini yang ngomong apakah anak kecil apakah masih muda dan lain-lain ya berkualitas ya berkualitas masukannya berbobot ya berbobot masukannya itu daging ya daging nah jadi dua hal itu biasanya dalam hitungan 7-10 detik pun teman-teman ngomong itu akan langsung mendapatkan perhatian dari orang kalau misalnya berada pada posisi seperti yang tadi tapi kan kita gak semuanya mendapat kesempatan wah bakal berada di satu ruangan bareng si calon mentor kan gak semuanya ya teman-teman jadi teman-teman yang sesuaikan kalau dari Charlie adalah show it first tunjukkan dulu teman-teman siapa dengan sendirinya mentor yang tepat akan akan datang mendekat itu dari Charlie Mas Rian semoga bisa memberikan perspektif syukur-syukur bisa menjawab terima kasih ya sudah terjawab ya Mas Rian Alhamdulillah sudah itu tadi ada beberapa tips ya teman-teman buat kita gimana caranya dapetin mentor dan tadi mentor itu ada dua ya teman-teman sama-sama kita dengarkan juga oke sekarang pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Muhammad Sami silahkan open mic-nya oke oke mungkin perkenalkan nama saya Muhammad Sami mahasiswa menuju tingkat akhir ya di Mesir kemudian saya seorang aktivis organisasi kebetulan jadi mungkin pertanyaan saya lebih ke arah solusi ya yang bisa didiskusikan nih bareng Kak Charlie mungkin tadi juga beberapa sudah sedikit terjawab gitu melalui webinar ya pertanyaan saya memang faktanya gitu kan pendidikan yang memang dibutuhkan pendidikan tinggi melalui perguruan tinggi gitu ya harus didapati oleh seorang mahasiswa gitu baik bentuknya kokurikuler ataupun ekstrakurikuler ya ya mungkin kita bisa pahami juga bahwasannya pendidikan di Indonesia atau perguruan tinggi di Indonesia itu memang menyediakan dua hal itu baik akademis ataupun non-akademis gitu mungkin akademisnya dari diktat kuliah dan non-akademisnya bisa didapati dari organisasi yang berada di bawah kuliah dan juga mungkin bentuknya skripsi yang apa namanya metode problem solving gitu ya nah mungkin saya kasih study case sedikit ya dari Mesir gitu ya jadi teman-teman di Mesir ini organisasi ya organisasi di Mesir ini dia tidak terikat dengan universitas Al-Azhar gitu ya jadi dia independen kemudian juga apa namanya kita juga tidak ada skripsi gitu segala macamnya jadi mungkin aku mau tanya juga gimana caranya kita mendapatkan akademik non-kulikurair yang berada di perguruan tinggi di Indonesia agar bisa sama seperti apa yang ada di Mesir jadi teman-teman mahasiswa di Mesir ini bisa mendapatkan hal yang sama serupa dengan di Indonesia gitu mungkin seperti itu aja sih kak pertanyaan saya jadi akademik non-kulikuler gitu ya Mas ya iya betul untuk membentuk cara berpikir yang terstruktur gitu ya tadi maksudnya iya betul oke jawabannya adalah pak akademik non-kulikuler berarti kan yang dapat ijazah yang diakui kan gitu ya Mas ya iya betul oke terima kasih sebelumnya ini pertanyaan keren tapi saya jujur harus mikir karena akademik non-kulikuler jawabannya mungkin kalau di jaman sekarang teman-teman sekalipun ini akan berbeda dengan ketika teman-teman ngikutin pendidikan formalnya ya teman-teman tapi sekarang udah banyak seperti mungkin ini saya nyampein berdasarkan informasi yang Serli dapat jadi karena latar belakang Serli ini kan pendidikannya barat ya teman-teman kalau teman-teman boleh kasih perspektif teman-teman tapi kalau misalnya udah dapat jaringan alumni itu dapat misalnya pendidikan tiga bulan dari Australian Government atau US Government atau itu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia yang akhirnya itu setelah lulus itu kita dapat proyek kalau di Amerika itu nama programnya kalau nggak salah Wesley juga lagi buka dari situ kita akan dapat proyek-proyek yang sebetulnya itu separa dengan apa yang dilakukan ketika kita kuliah tiga setengah atau empat tahun di Indonesia karena kenapa Serli bilang demikian ketika kemarin Serli diudang jadi pembicara di salah satu program mereka jadi programnya itu delapan bulan dan Serli jadi salah satu pembicaranya itu bicara tentang design thinking yang itu dipelajari adalah ketika pendidikan formal jadi setelah itu akhirnya disuruh bikin proyek yang proyek itu harus jelas latar belakang dan lain-lain dan pitching pitching di depan investor jadi itu menurut Serli sangat relate dengan apa yang dibutuhkan di lapangan dan sudah itu juga mendapat sertifikat kalau memang ini ya satu yang intense gitu dan itu cukup diakui maksudnya program-program unggulan mereka seperti WISELY atau beberapa program dari Australia itu dari pemerintah mereka dan cukup diakui kalau di Indonesia sendiri Serli nggak tahu berapa program juga sudah dirilis oleh dalam hal ini Google kalau ada program-program khusus dari Udemy juga Serli pikir bagus tapi kan sertifikatnya ya untuk nambah skill kita aja terakhir gini Serli harus masuk dulu ke realitas begini kita memang masih hidup khususnya di Indonesia kalau di luar negeri mungkin ini udah agak menurun cara berpikir kayak begini atau sudah mulai tergeser tapi di Indonesia ini kita memang masih hidup di tengah masyarakat yang ijaznya itu penting jadi misalnya Serli ngomong itu masih ditanya Serli siapa yang ngomong bukan apa yang diomongin siapa ini menjadi penting siapa ini lulusan mana latar belakang pendidikannya apa dan lain-lain padahal kuliah di bidang itu misalnya di bidang A kemudian dia lulus ada ijazahnya itu gak menjamin dia punya keahlian atau kapasitas berpikir yang mumpuni dalam bidang itu itu harus diakui nah karena kita masih berada pada atau masyarakat kita masih kayak begitu pasarnya masih begitu kadang-kadang kita butuh untuk mengimbangnya itu nah caranya adalah kita bisa ngambil pendidikan pendidikan jadi kalau misalnya Serli nih Serli akhirnya ngikut kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang seperti punya guru khusus yang kalau ditanya misalnya Serli bisa sampaikan gurunya adalah ini-ini dan Serli menghadap guru tersebut setiap seminggu sekali kan itu non-formal ijazahnya nggak ada tapi nama guru itu akhirnya diakui oh iya wajar dia dekat sama si A padahal itu bagi Serli Logical Tales itu cara berpikir yang salah tapi ya kita masih hidup di wilayah yang masih sangat mengakui yang kedua adalah walaupun memang masih punya waktu untuk mengambil lagi ya Serli pikir mengambil lagi itu adalah opsi kedua kalau memang masih ada waktu masih ada tenaga terakhir yang ketiga tutup itu dengan karya misalnya Bang Sami punya kepikiran untuk bikin satu komunitas tertentu jadi orang fokusnya bukan lagi ke dia lulusan mana tapi dia punya karya apa itu menjadi kendaraan Bang Sami dan kawan-kawan untuk mengenalkan diri jadi misalnya Bang Sami adalah pendiri apa that's it udah lulusan mana jadi nggak penting lagi karena manfaat dari karya kita itu yang akan dirasakan oleh publik dan akhirnya kan yang dilihat adalah etos kerja kita dalam mendirikan karya kita konsistensi kita dalam mendirikan karya kita bagaimana cara kita berinteraksi entah itu internal sesama anggota atau kita akhirnya mewakili karya kita sebagai founder dalam kegiatan yang berkolaborasi dengan pihak luar jadi yang dikenal adalah bagian itunya itu nutup dengan sangat baik landing dengan sangat baik menghasilkan karya kalau memang merasa kak waktu nggak punya lagi kita nggak punya dana lagi atau kita udah penat banget pengen segera langsung aja apa kak konkretnya maka yang ketiga itu menjadi penutup yang sangat baik itu mungkin dari Shirley karena kalau masih nanya dia lulusan mana itu ketahuan masih mediocre Bang Sami tapi kalau udah kamu punya karya apa nah itu udah next level mainannya berarti udah konkret tapi kalau kamu lulusan mana itu berarti masih ya mediocre rata-rata masih ya sosial lah karena masih butuh pengakuan kayak gitu itu mungkin dari Shirley semoga bisa menjawab kalau ada yang mau nambahin silahkan tapi syukur-syukur kalau ada yang sejenis pertanyaannya bisa memberikan perspektif silahkan terima kasih Bang Sami pertanyaan keren oke terima kasih juga Kak Shirley mungkin aku lebih tertarik kita bisa diskusi lebih panjang lagi ya selain di webinar ini kali ya siap nanti di DM aja Bang Sami bilang ini yang tadi bertanya oke terima kasih Kak Shirley terima kasih insya Allah keren banget kebetulan udah asar juga nih disini Kak dan terima kasih banyak Kak Shirley atas jawabannya dari teman-teman semua buat teman-teman yang tadi nanginya di chat bisa juga DM Kak Shirley mungkin ya karena waktu untuk tanya jawab kebetulan sudah habis mohon maaf sekali teman-teman sekarang mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya kita dengarkan dulu closing statement yang akan diberikan oleh Kak Shirley kepada Kak Shirley silahkan baik Shirley singkat saja teman-teman zaman itu berubah waktu berganti manusia-manusianya juga berubah maka kemampuan kita untuk bisa beradaptasi itu juga menjadi penting dan Shirley percaya bahwa Islam itu sangat sesuai dengan zaman Islam itu kalau memang sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis maka itu sangat bisa diterapkan di zaman dulu zaman sekarang bahkan di zaman yang akan datang ini tinggal bagaimana cara kita membaca dengan kondisi kekinian dan menyambungkannya dengan kondisi kekinian dan kedisinian dan teman-teman orang-orangnya di zaman sekarang jadi teman-teman yang paling tahu bagaimana cara menyesuaikan makna value prinsip dan esensi itu di zaman teman-teman nah sebagai akhir saya ingin sampaikan begini bahwa karena konteksnya pendidikan tadi kita banyak membahas itu mungkin di zaman sekarang pendidikannya adalah tentang ada pertanyaan why and how utamanya dan teman-teman dipinta untuk menganalisa pendidikan di zaman yang akan datang sudah diprediksi pertama it's all about character dan karakter itu nggak terbentuk dalam hitungan jam satu jam membentuk karakter bersama titik-titik nggak ada teman-teman itu cuma jualan doang karakter itu terbentuk dalam waktu yang lama konsistensi dari kebiasaan kita maka bersyukurlah teman-teman merantau dan mendapat proses penempaan seperti sekarang saya yakinnya sih nggak enak dan saya berharapnya proses teman-teman ini nggak enak di sana survival mode-nya muncul karena biasanya kita berupaya menjadi versi terbaik kita ketika berada pada posisi itu makanya sangat dianjurkan saat menuntut ilmu yang merantau karena bagian itu yang nggak akan didapatkan ketika kita berada di zona nyaman jadi poinnya adalah yang pertama pendidikan karakter dan itu yang mahal teman-teman kalau hanya mengandalkan pintar zaman sekarang mencari orang pintar itu AI juga bahkan lebih pintar dari kita tapi ada hal-hal yang sifatnya nggak bisa digantikan yaitu proses terbentuknya karakter adab, akhlak kalau mau diturunkan dan personal experience teman-teman di sana itu yang akan menjadi sangat berharga jadi ekspor sebanyak-banyaknya yang kedua adalah ya tentu ketika bicara tentang pendidikan harus masuk di dalamnya skill hard skill, soft skill teman-teman belajar di latar belakang keilmuan apa selesaikan itu dengan baik jangan lupa soft skill-nya yang itu harus dilengkapi juga kenapa ini menjadi penting karena ya kan kita nggak mau bahwa pintar tapi malas kan nggak mau kita mau pintar dan disiplin rajin kita mau keduanya itu bukan perbandingan ya nggak apa-apa sih kaya tapi ya kita suka menunda-nunda ya kan kenapa nggak kita punya mental atau punya cara berpikir entrepreneur tapi kita juga disiplin nggak menunda-nunda jadi lengkapi keduanya dengan sendirinya teman-teman adalah pemain di masa depan mungkin profesi akan ada beberapa profesi yang kita nggak nggak kebayang juga namanya apa sekarang untuk 10 tahun ke depan 5 tahun ke depan tapi teman-teman melengkapi diri dengan skill-skill yang dibutuhkan terakhir yang ketiga adalah saya harus bilang empati itu menjadi penting sekali di zaman sekarang Bu Yamka pernah bilang kalau hidup hanya sekedar hidup maka babi juga hidup kalau hidup hanya sekedar bekerja makan bermain-main tersenang-senang maka karena di hutan juga melakukan hal yang sama dan kita manusia diberi dua kelebihan mutlak oleh yang maha kuasa pertama adalah ini yang tadi kita bahas yang kedua adalah ini hati untuk berat merasakan apa yang orang lain rasa menaruh kaki kita di sepatu orang membaca permasalahan kalau tadi ya memanusiakan manusia yang hari-hari ini justru bagian itu yang semakin terdegradasi dan saya harus bilang bukan menyalahkan tapi salah satu indikator utamanya adalah internet of things kenapa demikian? karena kita dipaksa untuk melihat apa yang kita sukai kalau teman-teman nggak percaya kita sepakati sekarang di detik yang sama kita buka satu social media apapun platformnya yang akan muncul pertama kali di layar teman-teman dan layar seri bisa dipastikan berbeda benar nggak? kenapa? karena algoritmanya sudah ditentukan berdasarkan apa yang kita cari sebelumnya jadi kalau yang senang otomotif ya udah otomotif lagi yang muncul 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 yang senang olahraga yang akan muncul itu lagi scrolling scrolling itu lagi itu lagi yang senang dunia fashion yang akan muncul itu lagi itu lagi yang senang dunia makanan kulineran yang akan muncul itu lagi itu lagi yang senang traveling itu lagi itu lagi itu lagi kita dipaksa jadi kacamata kuda yang kita tonton lihat baca dengar yang kita feeding ke mindset adalah apa yang kita suka bukan apa yang dibutuhkan oleh zaman atau apa yang sebetulnya realitas terjadi di lapangan. Sedangkan hukumnya ketika teman-teman lulus dari pendidikan apalagi pendidikan tinggi dan merasa tangan teman-teman terlalu bersih untuk menyentuh permasalahan di akar rumput maka apalah arti proses berpendidikan itu sendiri kalau tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Bukan kata Serli, itu kata W.S. Rehendra Serli mengutip. Jadi harusnya tanggung jawab teman-teman nyaman di balik almamater teman-teman itu bukan hanya ada titipan harapan orang tua harapan rakyat Indonesia pun ada di sana. Itu mungkin bahkan harapan kemanusiaan pun harusnya ada di sana karena permasalahan itu menjadi permasalahan teman-teman juga. Itu mungkin yang bisa Serli sampaikan di kesempatan kali ini ambil baiknya teman-teman yang jeleknya ditinggalkan bersama Serli semoga satu waktu nanti kita bisa ketemu dan diskusi secara langsung ya. mohon maaf kalau ada salah-salah kata Serli izin tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terus juga udah banyak banget rekomendasi yang kasih-nya dikasih dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang teman-teman kita tadi. Semoga semuanya dan pasti sih jangan lalu bermanfaat ya buat kita semua semoga bisa kita sama-sama. Nggak cuma pahami tapi juga kita praktekan dan kita sharing juga ke teman-teman yang lain. Oke, kita beralih ke acara selanjutnya ya teman-teman. Ada sesi pemberian sertifikasi untuk kakak operator. Bisa share screen mungkin ya sertifikatnya. Kita foto dulu ya Kak Serli. Aku abah-abahin mungkin. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya bersama teman-teman peserta semuanya silahkan open game juga ya teman-teman. Nah, kembali diingatkan juga buat teman-teman mahasisir nih tanggal 27 nanti acara puncak kami Master Expo. Ada juga bazar nanti di sana kalau teman-teman ada yang pengen join bazarnya bisa dektar ke Panitia Master Expo. Oke, teman-teman udah pada open game? Kita tunggu 15 detik dari sekarang. Atau 5 detik dari sekarang. Oke, silahkan teman-teman yang belum open game. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kakak operator udah siap? Oke, kita ambil dokumentasi dulu ya. Oke, bareng-bareng semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi tapi dengan pose mahasisir Expo kita pakai gini semua ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, sebelum ditutup aku mau pantun lagi nih teman-teman. Jangan lupa bilang cakepnya ya. Oke. Salat di Masjid Syarivini. Cakup. Cakup. Terima kasih teman-teman udah ikut webinar hari ini. Sampai jumpa di tanggal 27. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Hanifa, teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak. Sampai angkatan aja jadi. Sampai angkatan aja jadi. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Silahkan ya ingin live zoom-nya. Jangan lupa untuk mengisi feedback-nya. Oke, terima kasih Kakak-kakak semua. Terima kasih kembali. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk menonton. Terima kasih. 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 Terima kasih.